Jadi istri koglomerat ternyata Sherini timbun harta pribadinya sebelum nikah dengan Reino Barat. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Hidupan Sherini memang tak pernah luput dari perhatian publik. Salah satunya yaitu saat Sherini menjawab pertanyaan soal saldo terakhir di rekeningnya. Biasanya kebanyakan artis akan belak-belakan dan pamer saat ditanyai soal saldonya. Misalnya Raffiamat yang menyiapkan dua kartu ATM untuk pamer jumlah saldo rekeningnya. Kartu pertama Raffiamat berisi Rp43 juta dan yang kedua Rp131 juta. Dimana jika dijumlakan totalnya mencapai Rp174 juta. Sementara Nikita Mirzani lewat Youtube Billy Syafutra juga ikut tren pamer saldo itu. Nikita Mirzani mengizinkan Billy untuk melihat satu dari beberapa ATM yang dimilikinya. Melihat jumlah uang Nikita Mirzani di monitor ATM, Billy Syafutra pun terjengang. Di monitor itu tertera uang Nikita Mirzani senilai Rp1,3 miliar. Nikita mengklaim kartu ATMnya ini hanya untuk keperluan membeli makanan ringan di warung. Sementara Syahrini justru memberi jawaban yang tak terduga. Dalam video yang diunggah di Youtube The Princess Syahrini pada 4 September lalu. Istri Reino Badak ini menjawab pertanyaan berapa jumlah saldo terakhir rekening Inces. Ia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali berapa uang dalam rekeningnya. Pasalnya semua tabungannya disimpan oleh sang ibu Wati Nur Hayati atau yang kerap disapa ibu cetar. Gak tahu yang nipen semua keuangan Inces adalah ibu cetar. Jadi Inces gak tahu berapa uang Inces ujar mantan rekan duet Anang Hermansyah itu. Bikin ketar-ketar syahrini ketahuan. Sampai tas 1 miliar misalnya lagi. Syahrini memang kerap kali dikirimkan sebagai tweet of Hermans oleh para penggemar. Di rupanya itu juga pas karena ia tak mengelapas dengan fashion item dari brand Hermans. Pada beberapa potret OOT di andalnya, syahrini memang suang tampil cetar dengan barang mewahnya. Salah satu produk favoritnya dari brand Hermans adalah tas. Jika diurutkan sepertinya syahrini memiliki semua seri tas keluaran Hermans, istri Reino Barat ini kembali bikin heboh karena memakai tas Hermans dengan harga. Yang sukses bikin ketar-ketir. Langsung lama tinggal pada akun Instagram Hermans Celebrity, pada potret syahrini memakai gaya busana formal. Ia juga terlihat menentang sebuah tas unit berwarna hitam. Tas tersebut ternyata berasal dari brand Hermans. Tas itu merupakan seri Kelly 28 Seller Belew Shafir Sini Porosut Krokodil with Peladium Harsler. Denilai dari detail tekstur kulit tasnya itu bahannya berasal dari kulit buaya. Tak heran jika tas itu dibanggol dengan mencapai angka yang fantastis. Tak main-main, tas ini disebut memiliki harga mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Selain karena harga tasnya yang super mahal, penampilan syahrini yang pada potret itu juga memancarkan aura kebewahan. Tentu saja undahan soal detail dan harga tas milik syahrini itu menulai komentar dari warganet. Sementara itu, hingga undahan itu telah disukai ratusan akun. Tak sedikit juga warganet yang memuji syahrini ketika memakai tasnya itu. Masih awal jumpa nyari ini barat sangat cantik terlihat komentar seorang warganet. Wow, incesku memang selalu ulala badai ujar warganet lain. Warganet juga ada yang menambahkan ini di kolom komentar. Alhamdulillah ya, kata warganet tersebut. Mau heran tapi dia peningkat, sambar peningkat dari kolom komentar dari kolom komentar warganet. Terima kasih telah menonton! Syahrini baru bongkar isi hati setelah tiga tahun dinikahi Reino. Hidupku segala sesuatu pakai izin. Baru-baru ini syahrini membongkar bagaimana pengalamannya setelah dinikahi Reino Barak. Sebuah postingan baru diunggah oleh inces belakangan ini lewat media sosialnya. Syahrini membongkar isi hati setelah tiga tahun dinikahi Reino Barak. Terlihat lewat foto terbaru dengan caption yang berisikan isi hatinya. Dinikahi konglomerat Reino Barak inces tampaknya begitu bahagia. Bahkan kakak isi syahrini itu diketahui sudah tidak lagi tinggal di tanah air. Syahrini terlihat sibuk menghabiskan waktunya di Singapura dan juga Jepang. Ia banyak menemani suaminya yang sibuk bekerja di luar Indonesia. Syahrini mengetahui sampai saat ini tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri. Dalam ungkapannya beberapa waktu lalu, Syahrini pernah bertindak tidak tak seizin Reino Barak. Sudah setahun belakangan ini Syahrini tidak lagi tinggal di Jakarta, melainkan sudah menetap di Singapura. Syahrini belum mengetahui sampai kapan tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri. Sekarang kan saya sebagai istri, segala sesuatunya harus seizin beliau. Seizin suami tuturnya. Meskipun belum mau memberikan informasi lebih detail terkait program bayi tabung tersebut, Reino Barak menyebutkan jika dirinya sangat ingin sang istri hamil. Hal inilah yang kemudian membuat mantan kekasihmu namaya tersebut membatasi kegiatan Syahrini. Kini Syahrini emang sengaja mengurangi kesibukannya di dunia hiburan dan ingin mengabdi sebagai seorang istri bagi Reino Barak. Aku tidak memprioritaskan dulu karir sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya. Jadi pengen fokus dulu di situ, jadi biarkan si wanita jembul ini istirahat, ujar Syahrini. Selama masa istirahat, Syahrini mengungkapkan kalau dirinya ingin lebih fokus agar tidak terlalu stres. Dengan begitu, program hamil yang dijalankannya bisa berjalan lancar. Ya makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak, jadi itu yang diharapkan hari ini. Sekarang Syahrini hanya berharap agar bisa dilancarkan dalam usahanya memiliki anak bersama Reino Barak. Apalagi mengingat Syahrini memiliki ibu dan ayah mertua yang dikenal sebagai konglomerat sukses. Syahrini di media sosial juga mengungkapkan pendapatannya terkait kehidupan setelah menikah. Tiga tahun dinikai mantan kekasih Luna Maya, Syahrini mengaku hidup makin bersinar. Dalam unggahnya, Syahrini tampak bahagia menghabiskan waktu dengan Reino saat di Singapura. Terima kasih telah menonton!